Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengklaim pada hari Jumat bahwa Hamas tidak setuju untuk melepaskan sandera lebih lanjut Netanyahu juga menuding Hamas telah melanggar ketentuan gencatan senjata Oleh karena itu, perang Israel telah dimulai kembali satu jam sebelum gencatan senjata berakhir Dilansir dari laporan Al-Jasira, Netanyahu mengatakan dengan dimulainya kembali pertempuran pemerintah Israel berkomitmen untuk mencapai tujuan perang Tujuan perang yang dimaksud Netanyahu adalah membebaskan sandera, melenyapkan Hamas dan memastikan Gaza tidak akan jadi ancaman bagi penduduk Israel Israel telah meluncurkan roket dan tembakan satu jam sebelum gencatan senjata sementara berakhir Beberapa orang dilaporkan tewas dalam serangan Israel pada Jumat pagi Pejabat Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 9 orang di jalur Gaza Korban tewas dalam serangan itu juga terjadi di Rafah sebanyak 6 orang 1 di Khan Yunis dan 9 orang di Maghazi Demikian berita terkini terkait Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang tuding Hamas menolak untuk melepas sandera lagi Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia